Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati dengan penuh harapan bahwa kelak satu saat apabila kita sedang tidak terkesempatan Allah akan tetap menghadirkan catat pahala kebaikan itu seperti mana kita saat memiliki waktu sempat dan memiliki kesehatan selamat menikmati selamat menikmati ketika kita terdapat amalan-amalan terdapat kebaikan-kebaikan yang tidak sempurna maka peluang bagi kita dari Allah SWT yakni syafaat menyebabkan menyebabkan amal soleh apapun yang kita lakukan disini maksudnya disini kita simpulkan dari hadis yang terakhir kita berikhlas wa'iduari niyat ini di mitab kriya soal ini bahwa dari hadis yang pertama hingga hadis yang ke sebelas ini lebih menekankan pada konsep pada teori-teori nah sebagai penutup imam annawawi menyemankan atau menukilkan hadis yang ke dua belas ini yang cukup panjang sebagai bentuk implementasi dari setiap teori tentang ikhlas yakni tentang tiga orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah lubang bukit atau lubang bulung goa rin itu maknanya adalah goa kecil kalau ukah fun itu goa besar makanya disini cukup hanya tiga orang cukup fun tidak longgar kalau kisah yang di asal di kafi itu ujung orang plus anjing di dalamnya bisa perbahan itu kafun tapi disini lorin yang meluncur dari atas bukit meluncur pas mimpah logan goa kecil kemudian orang tiga ini pastinya berupaya sekuat tenaga untuk terbebas dari sekapan goa kecil ini goa kecil setelah upaya semua cara dilakukan tidak bisa maka mereka saling saling berbincang ya saling berbincang yang intinya bahwa mereka sudah bisa ukur kekuatan mereka sudah mereka kerahkan semua semua ikhtiar sudah dilakukan semua semua dilakukan itu pun tidak bisa menggeser sedikitpun dari laku kemudian mereka mengatakan ketika kita yukin naku layunjikum min hari sohra sejujurnya kalian kita semua kita akan mungkin bisa keluar akan mungkin bisa keluar dari keunggungan batu besar kita akan membuat dalam buah ini ilah andat Allah ta'ala bisual amal sejuali apabila kita apabila kalian berdoa dengan mengungkapkan amal soal kalian poinnya disini sebagai penutup bab 12 malam hari ini akan kita kaji secara khusus inilah wasilah wasilah itu adalah jalan atau kalah untuk mencapai pertolongan Allah orang yang melakukan menggunakan jalan itu berupaya memakai jalan pertolongan Allah itu disebut bertawasul namunnya mereka sepakat dan mereka berdoa masing-masing berdoa bertawasul berdoa dan menyebutkan amal soleh masing-masing dan singkat kata mereka kuatul terbuka dengan lebar mereka keluar dengan melenggan melenggan artinya tidak lagi miring-miring tidak lagi sambil dilongsor-longsor keluarnya tetapi dia keluar dengan yang sulh mereka keluar dengan melenggan artinya pengkongulan dari doa mereka dengan bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing ini Allah kumpulkan sepenuhnya kita ambil beberapa faedah dari 5 4 pertemuan yang lalu yang diantaranya bahwa ini kita diunjukkan satu faedah atau satu pembelajaran bahwa kisah-kisah orang bergaung ini dalam rangka kita menguatkan pilihanan kita ini kisah terjadi jauh sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi maka pembelajarannya adalah kita diberikan kisah adegan orang-orang bergaung untuk diambil pelajaran secara umur di dalam Al-Quran ada kisah-kisah mulai Nabi Al-Quran dan Nabi Al-Quran hingga Nabi Isa termasuk Nabi Nabi yang bukan termasuk Rasul seperti Nabi Al-Quran banyak sekali ada ratusan ribu Nabi yang kesemuanya membawa tahu kita dan membawa pelayanan pelajaran Nabi yang kedua yang kedua hadapan syariatan pelajaran yang kedua melawan syariatan di dalam Islam ini teradopsi dari umat-umat kenakian jaman kebukul kemudian ibrah yang kita ambil berikutnya adalah tentang safar syariat safar safar itu diusahakan tidak sendirian ini bagi laki-laki apalagi bagi perempuan mari kita contohkan seorang laki-laki yang hundat berangkat jihad visabilillah untuk bersama Nabi kemudian menyampaikan bahwa istrinya mau berangkat haji maka Nabi meng-ansel dalam ini sudah kamu tidak usah ikut jihad kamu pulang berangkat istrimu untuk beribadah haji baik kita bicarakan tentang satu petikan kalimat yang akan kita bahas jadi pembelajaran ikut agar ini bahwa mereka bersepakat tidak akan bisa keluar dari keluar ilah antada Allah ta'ala disolihi amalimu dengan bertawasul dengan amal sore tawasul tawasul ini adalah wasilah itu adalah jalan atau arah untuk mencapai sesuatu dalam hal berdoa tawasul ini mencapai pengopulan atau kriptaan Allah melalui alat atau jalan di dalam selat ma'idah selat kelima ayat 35 itu dinyatakan wajah hidup bisa di alat untuk berhubung wahai orang-orang yang beriman bertakulah kepada Allah dan berusaha mencarilah jalan pendekatan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah agar kalian beruntung ini adalah satu landasan bagaimana kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah mencapai pengopulan atas hajat kita kepada Allah kita ada jalan ada alatnya berdoa kita dengan bertawasul dengan memakai alat ini harus betul-betul kita kita pahami alat yang bagaimana suara salah orang yang mencapai yang pertama adalah berarti orang boleh bertawasul atau bertawasul dengan keiman jiri sendiri ini berlaku sepanjang zaman sebagaimana yang Nabi beritakan dan Nabi ajarkan kepada kita melalui cerita kisah tiga orang yang terjebak di dalam buah itu dia berdoa bertawasul memakai amal sholat mereka hal ini hanya berlaku bagi orang yang beriman bagi segalanya pengopulan Allah SWT dari tawasul atas jua seseorang ini adalah hanya bagi orang yang beriman dan bertakwa saja semacam karwah semacam karwah itu pun pasti tidak bisa direncanakan apalagi dipertontonkan diiklankan apalagi keutamaan bacaan keutamaan doa itu bukan terutama pada lafak kalimatnya tetapi pacaran subjek atau person yang melakukan atau yang menjalankan seberapa dia memiliki kualifikasi keimanan seberapa dia memiliki kadar ketakwaan dihadapan Allah SWT ketika upaya-upaya ikhtiar manusia sudah mentok maka kita disyairatkan untuk balik untuk balik memohon keterlibatan Allah SWT pertolongan Allah SWT diatakannya dengan bertawasul kita tahu sekalian musibah itu ada yang tingkatnya itu paling mengan baksun baksun itu paling mengan jadi ini maka itulah Allah SWT memberikan cobaan itu memberikan musibah ujian itu disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia makanya ujian itu juga ada tingkatan tingkatan kita akan nanti mulai kenapa itu harus kita sampaikan karena nanti akan kita matchingkan kita cocokkan dengan upaya kembali yang sudah kita berdua ada ada alamat sun misalkan ini mesjid mesjid kok hujan hujan ini kan satu bukan musibah tapi ada halangan ada rintangan kecil nah kalau orang yang kuat imannya musibah hujan ini sujan yang terbang ini ujian-ujian yang ringan kemudian ada ujian yang lebih dari itu adalah dorok adalah ujian yang sedang yang menengah yang menengah terus kemudian ada ujian yang bernama zilzal itu ujian yang sangat berat yang sudah mengguncangkan jiwa seseorang ujiannya sudah kata-kata ikhtiar apun sudah sudah mentok ini yang sering kita sampaikan temporali bahwa seseorang ketika sudah mentok sudah zilzal sudah buncang jiwanya maka setan akan sangat mudah menjeluskan ke dalam ikhtiar dan tidak syakir sakit tidak sembuh-sembuh sakit kaki sudah berburu 10 tahun semper harus pakai kursi ruda kalau mau berjalan pinjang pinjang sudah berobat rupiah sudah abad usaha ruda di bunabawi sudah ke dokter sudah tangganan berkali-kali kemudian sudah putus asa ini zilzal berarti sudah sampai segitu batas batas ketahanan seseorang di dalam berlima percobaan ketika itu lalu yang datang itu dua yang datang dua setan itu akan datang membisikin akan memarahkan mempola hati kita untuk mengambil jalan pintas jalan pinti manusia sudah habis gedogar sudah mudah sudah pijit sudah ribun mabawi sudah olahraga sudah mentok kemudian hanya tinggal alamatnya adalah keajaiban lagi ada mujizan seperti itu mujizan artinya sesuatu yang bersifat supranatural 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 ini jangan diasumsikan yang negatif tau ya supranatural itu sudah bukan misik bukan berupa jamu bukan berupa otak bukan berupa pijitnya seseorang tetapi sudah mengharapkan campur tangan supranatural di atas yang normal ini diantaranya adalah kalau benar kalau yang usahhi maka akan kembali kepada Allah seperti tiga orang yang di dalam wari ini dalam tua kemudian Nabiullah Ibrahim Nabi Zakaria ketika sudah siku istrinya juga sudah minoporus Nabiullah Ibrahim juga sudah sebut istrinya mandul yang tidak memungkinkan punya anak secara logik setel logika sudah kita punya anak secara manusia sudah mentok maka kembali kembali kepada hal yang supranatural kalau jalan yang benar maka akan menempuh jalan jalan itu menempuh jalan 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 yang orang orang yang diri doi jalan orang orang yang diri doi tetapi kalau kita keliru mengambil langkah maka kita akan terjelus ke dalam kesinikan mengambil jalan yang tidak diri doi jalan yang persesat setan bisa melalui kematapan hati bisa ingat setan itu wujudnya bisa dari mangsa jin dan dari mangsa manusia melalui manusia setan datang membisikkan menginformasikan obat sesuatu obat yang diharamkan oleh Allah dan ketika jiwa kita lapil maka itu diambil ke haram atau pembaksana saya dulu seperti ini di bawah berhubung sana ini termasuk ajakan-ajakan yang mencumul sebagai kesyirat orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah SWT tentu akan mengambil jalan-jalan yang dulu itu mengembalikan segera sesuatu berusaha dengan cara-cara yang Allah SWT ini saja ini dengan berdoa dengan berdoa memasrahkan diri pada Allah SWT untuk memperoleh yang terbaik dari Allah SWT Nabi Zakaria itu hanya yang sangat masyur berdoa yang terbaik di para perluan sahabat yang lain di sini ini yang ini kemudian para alihimah memakai doa ini untuk perjodohan antara teman maksud saya itu dulu maksudnya saya mudah itu dikasih doa ini dari teman makanya saya penasaran saya ngaji akhirnya saya ngaji khusus ayat ini kenapa terlepas informasi dari pemerintah benar atau enggak saya pakai ini yang ini doa ini jangankan orang yang masih hujan orang yang sudah bersuami bisa katut kalau tidak datang kita berdoa saya penasaran saya kaji khusus ini ternyata kelahi Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria ini membuat amanah kerasulan amanah risalah kemudian sampai beliau sebut tidak kunjung punya anak kemudian beliau bingung nanti yang teruskan risalah ini siapa maka dia minta anak minta beli karunya kekurungan konteksnya ayat ini adalah itu kemudian para alimah kemudian merekayasa apa-apa lantuti untuk perjodohan orang lain Allah Allah Nah kemudian Tawasul Tawasul kita sering selama ini mendengar Tawasul Tawasulat yuk Tawasulat pergi kemana kemana teman-teman maka kita berolah pemobilan doa Nah dari sisi syargi Tawasul ini adalah yang dikenarkan Tawasul itu ada tiga dua yang diperkenankan yang disyariatkan satu ini yang tidak akan bersyariatkan yang pertama tadi bertawasul dengan amal sholat jadi kita boleh berdoa berdoa dengan bertawasul dengan memohon ke pengkobulan dari Allah subhanallah dengan menyebutkan dengan memakai amal sholat kita kita sebutkan keistikomahan kita ke masjid keistikomahan kita puasa sementumis misalnya keistikomahan kita tersekerja keistikomahan kita sholat yang melahir ini kita tunjukkan kepada Allah kemudian kita memohon sesuatu ini disyariatkan dan ini boleh terus kemudian tawasul yang ketua yang diperkulikan adalah tawasul atas orang-orang sholat yang masih hujung ketika Ratu Muhammad salam meninggal kemudian Umar bin Faktot ini berdoa bertawasulnya kepada melalui paman Nabi sallallahu alaihi sallam namanya Abbas bapaknya Ibu Abbas jadi saudaranya Abdullah anaknya Abdullah Abbas dan Abdullah ini paman Nabi ketika Rasulullah setelah meninggal kemudian Abu bin Khattab ini berdoa kepada Allah bertawasul kalau dulu ya Allah bertawasul bertawasul melalui Rasul bulan berdoa padahal Allah boleh melalui orang-orang sholaih yang masih hidup seandainya boleh melalui orang-orang yang sholaih yang juga mati tentu Umar bin khattab berdoa bertawasul atas jisim atau lezatnya Nabi s.w.t atau sekitarnya menyebut nama Nabi tetapi disini beliau tegaskan dalam hadis itu bahwa beliau bertawasul melalui paman Nabi s.w.t ketika Nabi masih hidup pun juga memensuaihkan rumah dari faktor diberikan nasihat apabila bertemu dengan pemudayaan terhadap orang-orang yang masih hidup sealim apapun kondoknya sebesar apapun kalau sudah mati jadi Nabi itu kurang keramat bagian lain Nabi itu kurang wali bagian lain Rasulullah s.w.t kurang alim bagian lain tidak ada orang yang memikir takwa dari Nabi s.w.t kalau kita ngomong kesaktian tidak ada yang lebih sakti tidak ada yang lebih agung bukan atas uman beliau tetapi atas seluruh alam semesta bahkan para malaikat pun keagumannya lebih agung keagumannya tidak lebih agung dari bagian Nabi s.w.t pun demikian para sahabat tidak bertawasul alas tidak jisim makam Nabi solotor kali ini tapi beralih ke paman krio yang masih hidup maka bapak ibu sekalian sampai hari ini pun kalau kita ingin memperoleh karomah seseorang berwasilah atau bertawasil apas karomah seseorang itu kita datang kepada orang-orang yang kita yakini kealimannya kita yakini kedekatan kepada Allah s.w.t telah kita mendekatkan diri kepada Allah s.w.t dengan berdekat-dekat kepada orang-orang alim orang-orang yang kita yakini kedekatan kepada Allah s.w.t bahkan kita memohon atau meminta diduarkan oleh orang-orang yang dimaksud saya ulangi selalip apapun kita yakini seseorang hidup sebesar apapun karomahnya ketika masih hidup tetapi di saat sudah meninggal dunia tidak ada lagi bersaliratan kita bertambah kita bertambah suruh ya atas nama-nama orang-orang yang telah meninggal baik kita mendatangi makamnya maupun kita bertawas suruh terhadap nama-namanya terhadap nama-namanya kepada orang-orang yang sudah meninggal meskipun dia se-alim apapun se-wali apapun justru yang terjadi kita lagi yang menguatkan mereka bukan mereka yang kita harapkan kekeratannya untuk Allah menerima doa kepentingan kita di saat ketua bertawas suruh disediakan dibulihkan bahkan disunahkan dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah dalam anggota kita mohon mengkauh dari Allah tetapi jenis tawas suruh yang pertama bertawas suruh atas amal soleh kita keimanan dan ketakwaan kita amal soleh kita yang kedua bertawas suruh melalui orang-orang yang kita yakin memiliki ketekatan memiliki karomah ketekatan kepada Allah yang tidak bisa lihat adalah jibuan itu kalau kemudian yang dipakai kasar adalah hijabah dan kias siapa yang lebih layak dan lebih alim untuk melakukan itu kecuali para sahabat para tabi para tabi tabi ada pertama amalan terkini yang tidak ada super atau tidak ada korelasi dari amalan-amalan yang diajarkan dengan Allah maka kita tinggalkan kita lakukan yang memang ada pencariatan dari Nabi kita sudah tidak cukup waktu tidak cukup tenaga apalagi kalau ditambahkan amalan-amalan yang diluar itu pasti akan menyita waktu kita menyita penyakit kita menyita umur kita untuk tidak melakukan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan ada kemudian yang mengintruksi Ustaz dulu zaman Nabi pun ada orang yang membuat buat amalan yang tidak akan diajarkan ketika sholat ada maklum sahabat Nabi di belakang Nabi jadi imam depan kemudian ketika yang lain diajarkan saya melihat hati Nabi berat sehingga Nabi dengar setelah salam menoleh ke belakang siapa yang membaca Tidak ada tambahan, hamdan berarti rambut ayuban Mubarakat, diam semua Allah, takut, karena itu memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sampai 3 kali, enggak, saya melihat dari kalimat itu tadi, para malaikat berhubung membawa kalimat itu kepada Allah SWT, sungguh sangat mulia kalimat, baru sahabat yang merasa Mubarakat nganggung, saya tidak nganggung. Itu bagus sekalian, ini di antara dalil atau hadis ini, yang kemudian dipakai dasar orang-orang terkini, yang kemudian membuat-buat amalan yang dianggap baik bagi dirinya, toh dulu sama Nabi juga terjadi seperti itu, menganggap baik kemudian Nabi setujui. Semua yang terjadi, adegan apapun yang terjadi, semua atas settingan Allah SWT, jadi kenapa dibikin settingan seperti itu, Nabi belum mengajarkan, kemudian ada jamaah, ada sahabat yang kemudian melakukan, kemudian divalidasi atau dibenarkan oleh Nabi. Inilah merupakan satu bentuk-bentuk, infantalisasi persyarikatan, ada ayat itu yang diturunkan ketika Nabi ngapain, ketika Nabi ngapain, ketika Nabi sedang ngapain, semuanya ada adegan-adegan, termasuk adegan ini tadi, termasuk adegan yang tidak disengaja, Nabi belum ajarkan, tapi Nabi kemudian menerima dan menetapkan itu sebagai bersyarikatan. Ini adalah merupakan paket risalah diutusnya Nabi SAW, hingga telah kemudian datang ayat bahwa Setelah itu, sudah tidak ada lagi ada kakak-dekan yang bisa divalidasi, yang kemudian menjadi bersyarikatan. Nah, maka harus kita pahami bahwa hal-hal yang demikian tadi itu, itu terjadi ketika Nabi masih hidup, dan dikiyakan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi kemudian, dan oleh para sahabat. Setelah dinyatakan perisalahan ini lengkap, sempurna, maka tidak ada lagi tambaran-tambaran perisalahan, ajaran-ajaran yang bisa, yang boleh kita lakukan, menyambut hal-hal ibadah yang mantul. Kemudian, termasuk adalah tawasul ini, tawasul ini, ingat tiga macam tawasul, dua yang ada bersyarikatannya, yang tiga ini, yang ketiga ini, sebenarnya tidak ada, tetapi kemudian ada. Tiga, ini tiga rakyat dalam kakam syariatan, yang datang, yang diajarkan oleh Nabi, s.a.w. Assalamualaikum Wr Wb